Hai guys, selamat datang kembali di Irama Widya Youtube Channel So, gimana? Kalian sudah makin pede belum mengerjakan soal matematikanya? Biar kita bisa bantu kamu lagi Yuk tulisin soal-soalnya di kolom komentar di bawah ini Supaya kita bisa membahasnya di konten berikutnya So, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan hit the notification bell Supaya kamu gak ketinggalan video-video berikutnya So, jangan lupa untuk share video ini, oke? Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Hirama Pada video kali ini, kita akan membahas logika gambar sederhana Yang banyak direkomendasiin oleh kamu Yuk kita lihat videonya Gambar tangan dengan telunjuk menunjuk ke bawah Ditambah gambar tangan dengan telunjuk menunjuk ke bawah sama dengan 6 Gambar tangan dengan telunjuk menunjuk ke bawah Ditambah gambar tangan dengan telunjuk menunjuk ke kanan sama dengan 12 Gambar tangan dengan jempol menunjuk ke bawah Ditambah gambar tangan dengan telunjuk menunjuk ke kanan sama dengan 15 Pertanyaannya, berapa gambar tangan dengan telunjuk menunjuk ke bawah ditambah gambar tangan dengan jempol menunjuk ke bawah? Coba kita perhatikan, ada 3 gambar yang digunakan, yaitu gambar tangan dengan telunjuk menunjuk ke bawah, gambar tangan dengan telunjuk menunjuk ke kanan, dan gambar tangan dengan jempol menunjuk ke bawah. Sekarang perhatikan baris yang pertama yaitu gambar tangan dengan telunjuk menunjuk ke bawah ditambah gambar tangan dengan telunjuk menunjuk ke bawah sama dengan 6 Karena gambar tangannya sama maka bisa kita ubah menjadi 2 dikali gambar tangan dengan telunjuk menunjuk ke bawah sama dengan 6 Kedua ruas kita bagi 2 diperoleh gambar tangan dengan telunjuk menunjuk ke bawah sama dengan 3 Artinya, satu gambar tangan dengan telunjuk menunjuk ke bawah sama dengan tiga Selanjutnya, perhatikan baris yang kedua Gambar tangan dengan telunjuk menunjuk ke bawah ditambah gambar tangan dengan telunjuk menunjuk ke kanan sama dengan dua belas Jika diamati dengan seksama, gambar dengan telunjuk menunjuk ke kanan itu ada dua Yang digambar secara berimpit Maka, bisa kita ubah menjadi gambar tangan dengan telunjuk menunjuk ke bawah ditambah dua kali gambar tangan telunjuk menunjuk ke kanan sama dengan dua belas Karena nilai gambar tangan dengan telunjuk menunjuk ke bawah adalah tiga Maka, bisa kita ubah menjadi tiga ditambah dua kali gambar tangan dengan telunjuk menunjuk ke kanan sama dengan dua belas Kedua ruas dikurangi dengan 3, diperoleh 2 dikali gambar tangan dengan telunjuk menunjuk ke kanan, sama dengan 9 Lalu, kedua ruas kita bagi 2, diperoleh Gambar tangan dengan telunjuk menunjuk ke kanan, sama dengan 4,5 Artinya, 1 gambar tangan dengan telunjuk menunjuk ke kanan, sama dengan 4,5 Next, perhatikan baris yang ketiga Gambar tangan dengan jempol menunjuk ke bawah, ditambah gambar tangan dengan telunjuk menunjuk ke kanan, sama dengan 15 Karena nilai gambar tangan dengan telunjuk menunjuk ke kanan adalah 4,5 Maka, bisa kita ubah menjadi Gambar tangan dengan jempol menunjuk ke bawah, ditambah 4,5, sama dengan 15 Selanjutnya, kedua ruas kita kurangi 4,5 Diperoleh, gambar tangan dengan jempol menunjuk ke bawah, sama dengan 10,5 Artinya, 1 gambar tangan dengan jempol menunjuk ke bawah, sama dengan 10,5 Mari perhatikan bentuk yang ditanyakan Berapa gambar tangan dengan telunjuk menunjuk ke bawah, ditambah dengan gambar tangan, jempol menunjuk ke bawah Jika diamati dengan saksama, gambar dengan telunjuk menunjuk ke bawah itu ada 2, yang digambar secara berimpit Maka, bisa kita ubah menjadi 2 kali gambar tangan dengan telunjuk menunjuk ke bawah, ditambah gambar tangan dengan jempol menunjuk ke bawah Adalah Karena nilai gambar tangan dengan telunjuk menunjuk ke bawah adalah 3 Dan nilai gambar tangan dengan jempol menunjuk ke bawah adalah 10,5 Maka, bisa kita ubah menjadi 2 kali 3 ditambah 10,5 2 dikali 3 sama dengan 6 Maka, 6 ditambah 10,5 hasilnya 16,5 Jadi, 2 gambar tangan dengan telunjuk menunjuk ke bawah, ditambah dengan gambar tangan jempol menunjuk ke bawah adalah 16,5 Oke, itulah pembahasan logika gambar sederhana dari Kairama Sekian dan sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya Well, pembahasan soalnya is super clear and easy Pastinya kalian udah lebih paham dong mengerjakan soal-soal seperti ini To let you guys understand better about another question Jangan sampai ketinggalan nonton video berikutnya ya So, don't forget to subscribe, like, comment, and hit the notification bell Supaya kalian gak ketinggalan video-video lainnya So, see you guys in our next video Bye-bye Bye-bye Terima kasih.